selamat pagi pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk pertemuan kedua kali nah untuk pertemuan kali ini kita dengan tatap muka tidak tatap muka ya karena masih pada pembelajaran daring atau online nah pertama-tama marilah kita mulai untuk pembukaan pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan resmala bersama-sama bismillahirrohmanirrohim bukunya satu lagu untuk membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk menjadi kalian lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran online pada hari ini yaitu nanti kalian ikuti sesama ya oke marina menari di atas menara di atas menara marina menari menari marina di atas menara marina menari di atas menara nah karena kalian sudah semangat mari kita mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang sistem sirkulasi pada manusia atau sistem peredaran darah manusia kemarin kan kita membahas tentang sistem pernafasan nah pada kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi ibu punya satu video nanti kalian bisa tonton dan pahami dan kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita lewat grup WA ya baik bisa ditonton videonya your heart is a pump it's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest your heart is divided into the right and left side the division protects oxygen rich blood from mixing with oxygen poor blood together your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system which circulates blood and oxygen around your body in fact your heart pumps about five quarts of blood every minute and it beats about 100,000 times in one day that's about 35 million times in a year oxygen poor blood blue blood returns to the heart after circulating through your body the right side of the heart composed of the right atrium and ventricle collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries the lungs refresh the blood with a new supply of oxygen making it turn red oxygen rich blood red blood then enters the left side of the heart composed of the left atrium and ventricle and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen four valves within your heart keep your blood moving the right way the tricuspid mitral pulmonary and aortic valves work like gates on a fence they open only one way and only when pushed on each valve opens and closes once per heartbeat or about once every second a beating heart contracts and relaxes contraction is called systole and relaxing is called diastole during systole your ventricles contract forcing blood into the vessels going to your lungs and body much like ketchup being forced out of a squeeze bottle the right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers the left and right atria then the cycle starts over again your heart is nourished by blood too blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen rich blood your heart also has electrical wiring which keeps it beating electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles delivering the signal to pump the conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm which in turn keeps blood circulating the continuous exchange of oxygen rich blood with oxygen poor blood is what keeps you alive nah tadi kan sudah dilihat videonya jadi sistem sirkulasi sendiri mempunyai arti pengertian yaitu dimana tugasnya yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan seluruh jaringan tubuh tadi kan pada prosesan proses peredaran darah itu kan ada beberapa organ pembantu seperti ada jantung, paru-paru, pembuluh darah nah itu dia termasuk pada struktur sistem sirkulasi pada manusia jantung sendiri itu bertugas untuk memompah darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah nah jantung sendiri itu mempunyai empat bagian bisa dilihat nih ada 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 gambar jantung dimana dia ada empat ruang ya ini ada bilik 2 bilik dan 2 2 apa 2 serambi nah dua bilik itu terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri sedangkan yang serambi serambi kanan dan serambi kiri setelah jantung ada pembuluh darah pembuluh darah sendiri itu dibagi menjadi tiga yang pertama ada pembuluh vena yang kedua ada pembuluh arteri dan yang terakhir ada pembuluh kapiler nah yang menjadi penghubung paru-paru tadi pada proses peredaran darah itu yaitu ada arteri pulmonalis dan vena pulmonalis nah selanjutnya setelah kita mempelajari tentang struktur peredaran darah tadi ada organ-organnya tadi selanjutnya kita akan membahas tentang proses peredaran darah nah proses peredaran darah sendiri itu dibagi menjadi dua ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar peredaran darah kecil itu sebelumnya jantung tadi kan dibagi ada empat ruang ya nah ini jantung ini juga jantung ya dan dia itu terdiri dari serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri dan bilik kiri tadi kan sudah saya jelaskan nah kita masuk ke proses peredaran darah peredaran darah kecil itu dimulai kita kasih tanda peredaran darah kecil dimulai dari jantung ini dari jantung ke paru-paru dan paru-paru kembali lagi ke jantung ini adalah proses peredaran darah kecil nah proses peredaran darah kecil ini dimulai dari jantung ini jantung ini tepatnya pada serambi pada serambi kanan dia ke paru-paru dari paru-paru kembali lagi ke jantung tepatnya di serambi kiri sedangkan pada proses peredaran darah besar dimulai dari jantung ke tubuh lalu dari tubuh balik lagi ke jantung tepatnya pada bilik kanan ini dari bilik kiri ke dari bilik kiri ke ini bilik kiri ya bilik kiri ke tubuh lalu tubuh kembali lagi ke jantung nah darah bersih tadi darah bersih tadi yang ada di bilik kiri ini kan ada bilik kiri disini ya ini bilik kiri ini serambi kiri ini serambi kanan ini bilik kanan serambi kiri ini maaf ini di bilik kiri ini dia akan mengalir ke seluruh tubuh tadi nah dia itu melalui pembuluh darah arteri ini ada pembuluh darah arteri disini ini ada arteri nah setelah pada pembuluh darah melalui arteri tadi dalam tubuh itu awalnya kan yang dari bilik kiri tadi ini disini ada darah bersih kan nah darah bersih tadi dia akan mengalir ke tubuh lalu dari tubuh itu dia menjadi darah kotor atau kayakkan karbondioksida nah dari darah kotor tadi yang ada di tubuh itu dia akan dikembalikan lagi ke jantung kesini ke jantung tepatnya ada di serambi tadi maaf di bilik kanan ini nah dia itu melalui pembuluh darah yaitu ada vena saat masuk jantung dia akan masuk ke serambi kanan selambi kanan disini ini di serambi kanan tadi lalu dia turun ke bilik tadi bilik kanan ya kan nah dari bilik kanan ini dia akan dipompa ke paru-paru disini nah pada di paru-paru ini darah kotor tadi yang akan kayak karbondioksida akan dirubah menjadi oksigen atau darah bersih yaitu melalui dengan cara apa dengan cara sistem pernafasan kita dengan pembantu sistem pernafasan kita nah setelah dari darah bersih tadi yang ada di paru-paru ini yang kayak akan oksigen tadi dia akan dimasukkan kembali lagi ke jantung tepatnya ada di serambi kiri ini serambi kiri di atas ya nah di serambi kiri ini dia akan melalui pembuluh darah yaitu ada vena pulmonalis disini ada vena pulmonalis dari serambi kiri ini dia akan turun ke bilik kiri nah bilik kiri dia akan mengedarkan darah bersih tadi yang kayak oksigen tadi ke seluruh tubuh begitu pun seterusnya seterusnya akan begini terus dia akan mengalir mengalir begitu prosesnya nah ingat-ingat ya tadi di serambi kanan ini di serambi kanan dan bilik kanan dia itu pada jantung dia kayak akan karbondioksida atau darah kotor sedangkan pada serambi kiri dan bilik kiri dia kayak akan oksigen atau darah bersih nah setelah tadi ibu udah jelaskan ada pertama ada pengertian ada struktur tadi fungsi dari organ-organ tadi struktur nah yang terakhir itu ada proses peredaran darah manusia ada proses peredaran darah kecil dan proses peredaran darah besar untuk tugasnya kalian dibagi menjadi 5 kelompok karena 1 kelas tadi terdiri dari 30 orang jadi 1 kelompoknya itu terdiri dari 6 orang nah 5 kelompok tadi akan ibu tugaskan untuk membuat praktikum praktikumnya itu tentang apa bu? nah itu tentang membuat sistem peredaran darah maksudnya kita akan membuat bukan kita nanti kalian membuat praktikum sebuah replika itu tentang sistem peredaran darah dan bahan-bahannya itu ada botol 2 botol kalian membuat tentang membuat replika peredaran darah bahan-bahannya itu terdiri dari 2 botol bekas 1 stereofoam lalu ada selang bening yang buat selang bening itu buat bensin biasanya lalu ada apa namanya keterangan keterangan tentang jantung marparo itu nah lalu yang terakhir itu nanti kita membutuhkan air dimana air itu bertugas untuk kita akan membuat proses peredaran darah itu dari air itu dimasukkan ke botol lalu kan dia akan mengalir ke selang tadi nah kalau misal kita akan mengamati peredaran darah manusia itu dengan melihat replika yang kalian buat kalian buat nanti nah untuk lebih jelasnya tadi ibu udah share di grup tentang cara pembuatan atau lembar praktikumnya kalian bisa baca dan pelajari seksama dan kelompoknya bisa kalian bagi ya mungkin hanya itu yang ibu bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa tetap jaga kesehatan tetap mematuhi protokol kesehatan oke sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati